recording now, sudah direkam ya teman-teman ya, gak perlu menunggu teman-teman yang masuk ya, kita lanjut aja oke, sekarang kita akan membahas itu mengenai, sorry, oh salah, 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 salah terus memiliki falsafah, kira-kira teman-teman, menurut teman-teman gimana nih, ada yang tahu gak falsafah itu apa sih, falsafah jadi falsafah perusahaan menjadi itu merupakan value, nilai-nilai yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap gerak dan juga langkah perusahaan, jadi falsafah perusahaan, jadi nilai lebih kepada nilai-nilainya, value-nya, apa sih corporate value gitu, kalau kalian pernah dengar gitu kan ya oke, kalau falsafah ini, jadi orientasi falsafah perusahaan itu lebih kepada profesionalisme, profesionalisme adalah bekerja kemudian juga integritas, jadi integritas lebih kepada kejujuran, jadi integritas, jadi walaupun salah satunya katakan walaupun di company, di perusahaan kalian tuh, di ruangan tuh lagi gak ada bos gitu ya, bos-bos mungkin lagi pada pergi lagi pada meeting luar kantor, atau mungkin bahkan lagi pada luar negeri gitu ya, tapi kalian tetap bekerja kalian tetap jujur gitu loh, kalian tetap masuk jam 8, ya pulang, ya tetap jam 5, ya kalian istirahat tetap 1 jam, jadi itu lebih pada integritas kalian sebagai seorang karyawan, jadi lebih kepada kejujuran juga gitu loh kemudian juga pelanggan, pelanggan ini, kenapa pelanggan, nanti kan saya jelaskan lebih detail kalau menurut, tapi sebenarnya kenapa sih harus ada pelanggan masuk ke dalam falsafah perusahaan gitu loh kenapa dengan pelanggan, karena pelanggan itu merupakan kisah pelanggan itu yang menggaji kita, yang membiayai kita gitu loh kalau gak ada pelanggan, ya perusahaan itu gak akan hidup gitu kan ya, ya pelanggan ini gak harus pelanggan per orang jadi pelanggan ini merupakan ya apa, misalnya seperti corporate client gitu loh mungkin kalau bisnis kalian lebih kepada B2B ya, bisnis to bisnis, jadi kalian itu melayani perusahaan jadi kalian melayani misalnya perusahaan lain yang misalnya sebagai distributor, atau mungkin kalian itu sebagai apa atau sebagai perusahaan kontraktor, ya pasti pelanggan itu adalah ya perusahaan-perusahaan yang lain mungkin ya perusahaan properti, atau mungkin kalau kalian misalnya perusahaan kontraktor, ya kalian perusahaan properti atau mungkin developer gitu kan, tapi kalau misalkan kalian itu bergerak misalnya di bidang apa misalkan kalian kerja di retail, misalnya seperti kayak di Carrefour, atau mungkin di mana, di Transmart ya pelanggan kalian adalah pelanggan per orang, pelanggannya adalah konsumen konsumen yang datang kayak walk-in, datang ke toko kalian, datang ke outlet kalian mereka berbelanja kebutuhan sehari-hari, jadi merupakan pelanggan kalian dan pastinya juga adanya perbaikan yang dilakukan tiada henti jadi kan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti daripada kemauan dari konsumennya seperti apa gitu kan itu merupakan perbaikan-perbaikan yang dilakukan tanpa adanya henti jadi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu loh nah kemudian juga disini kalau kita lihat apa sih kaitan antara visi, misi, tadi kan kemudian juga goal kemudian juga objektif berikut dengan pasarannya dan juga falsafah perusahaan apa kaitannya gitu loh ini merupakan sebuah mata rantai yang saling memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya dalam menentukan tujuan perusahaan di masa yang akan datang gitu loh jadi ini merupakan saling tergantung jadi ya visi itu tanpa ada misi ya nggak bisa kalau misi tanpa adanya visi juga nggak akan bisa terrealisasi gitu kan objektif, goals tanpa adanya visi dan misi juga ya perusahaan juga nggak akan bisa mencapai targetnya, nggak akan bisa berjalan sesuai dengan tracknya karena apa? karena ya nggak ada visi dan misi yang jelas gitu kan jadi saling ketergantungan jadi visi dan misi tidak akan bisa terwujud kalau nggak ada yang namanya goal nggak ada yang namanya objektif dan juga sasaran gitu loh jadi ya semuanya saling tergantung satu dengan yang lainnya gitu loh jadi salingnya, jadi visi sebuahnya adalah interdependensi antara satu item dengan item lainnya gitu kan ya begitu, oke sampai sini ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman dari penjelasan saya sebelum saya coba menjelaskan mengenai tugas oke, tugas ini oke, kalau nggak ada nanti saya mau coba beralih ke tugas yang apa sebentar, tugas yang harus kalian buat apa namanya, harus kalian buat resumenya gitu kan ya tugas ini sebenarnya saya ambil dari bukunya apa Drucker Difference ini bukunya kalau kalian bisa lihat ini judulnya ya Drucker Difference ini saya ambil yang saya sesuaikan dengan apa tema untuk pertemuan hari ini jadi kita kan bicara tadi tadi kan kita bicara mengenai apa visi, misi, tujuan, goals, dan juga apa falsafah nanti kita akan resumenya adalah mengenai tujuan perusahaan gitu loh oke, saya langsung aja coba masuk ke oke, ini nah jadi untuk tugas kalian ini jadi sebenarnya sudah saya buatkan sudah saya scan biasanya kalau untuk pertemuan tatap muka kan biasanya saya fotokopikan ke kalian kemudian nanti ya kalian coba fotokopi sendiri jadi saya mungkin kasih beberapa eksemplar jadi nanti kalian bisa fotokopi sendiri tapi karena kita ini ada pertemuan online makanya saya nanti akan saya share di grup ini memang fasilitasnya agak-agak gedi karena ini ada beberapa totalnya ada berapa halaman ada 20 halaman tapi ini saya bikin terbuka begini ya jadi ini buku ini yang dikarang oleh Peter Drucker jadi ada poin yang menarik disini jadi poin itu adalah jadi hanya ada satu pengertian yang sah dari tujuan bisnis yaitu menciptakan pelanggan jadi yang tadi dimaksud dari falsafah perusahaan kenapa harus ada pelanggan karena pelanggan itu yang menentukan apa bisnis yang akan kita jalankan gitu loh oke, itu oke, kemudian juga disini ada penjelasan mengenai tujuan perusahaan jadi kan kenapa sih perusahaan itu harus dijirikan jadi saya coba baca sekilas-sekilas aja ya jadi terus pada satu sisi jawaban dari yang jawaban pertanyaan penting ini jadi sebenarnya mudah sih gitu loh mudah dalam artian perusahaan itu adalah ciptaan dari masyarakat ya kan perusahaan itu kan diciptakan oleh masyarakat misalnya saya membuat perusahaan saya membuat saya dan saya duduk dalam beberapa teman kita membuat misalnya perusahaan perusahaan konsultan ya kan konsultan untuk engineering konsultan misalnya apa engineering konsultan misalnya untuk marketing kemudian juga untuk beberapa teman-teman kita yang berkumpul kita 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 bersepakat untuk membuat perusahaan konsultan gitu loh gimana kita juga menggandeng beberapa rekan-rekan lainnya misalnya kalau kita tadi yang divisi divisi engineering yang kita menggandeng misalnya perusahaan kontraktor gitu kan kalau misalnya tadi saya di divisi marketing saya mungkin menggandeng beberapa ya misalnya apa perusahaan-perusahaan apa retail gitu kan nah kemudian juga misalnya teman-teman yang lain misalnya yang perusahaan apa yang sebagai apa divisi SDM konsultan SDM jadi akan menggandeng misalnya perusahaan-perusahaan yang apa perusahaan-perusahaan misalnya yang membutuhkan konsultasi dalam bidang SDM jadi perusahaan itu merupakan ciptaan dari masyarakat dan dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat gitu jadi yang menciptakan perusahaan yang menjadikan perusahaan itu siapa sih ya pasti anggota masyarakat gitu kan tujuannya apa jadi tujuannya itu adalah dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat gitu jadi pembenaran tujuan perusahaan dari segi moral dan legitimasi bagi perusahaan untuk bertindak tergantung pada manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat jadi nah disini perlu kalian coba baca sekali lagi bahwa pembenaran tujuan perusahaan dari segi moral dan legitimasi bagi perusahaan itu perusahaan untuk bertindak tergantung pada manfaat bagi perusahaan untuk bagi perusahaan tergantung tergantung pada manfaat apa yang diberikannya kepada masyarakat jadi pada dasar perusahaan itu berdiri untuk memuaskan kebutuhan manusia dengan menyediakan barang dan jasa yang berguna gitu kan intinya selain dari itu pekerjaan yang berarti dan memuaskan dan perusahaannya dan perusahaan tergantung semula menambah kekayaan masyarakat gitu kan jadi karena perusahaan tergantung memenuhi kebutuhan masyarakat makanya secara otomatis kekayaan masyarakat akan bertambah oke ada beberapa nanti kenapa sih sih namanya tujuan perusahaan itu kalian bisa lihat tujuan yang berfokus pada perlangganan jadi kenapa bukan pada perusahaan berfokus pada pegawai bukan pada perusahaan yang berfokus pada taham gitu kan ya itu kalau kalian pernah pernah dengar apa kasus di tahun 2020 atau Enron dimana apa namanya Enron ini salah satu pesan salah satu pesan dan sayangnya adanya manipulasi laporan ruangan supaya pas supaya angka penyelit di pasaran itu diinggir kakak tapi sayangnya hal ini ketawa harga ada beberapa nanti kalian nanti nanti saya kasih ke situ ini penjelasannya jadi saya minta yang pertama kalian membuat tulisan dari resumen dari tulisan Peter F. Drucker di atas ini kemudian yang kedua saya menanya apa sih menjadikan kan itu fokus pada perusahaan ini sangat bagus lalu yang ketiga apa sih misi tujuan dan strategi menurut Peter Drucker apa sih hubungannya antara hubungan keempat poin ini misi tujuan dan strategi apa gitu kira-kira oke ya teman-teman ada yang menanyakan mungkin sampai sini mengenai tugasnya untuk deadline-nya kapan ya Pak deadline-nya itu paling enggak 2 minggu dari sekarang aja tugasnya diketik atau ditulis tangan Pak ketik aja baik Pak terima kasih kalaupun tulis tangan juga kan harus coba apa kalian scan lagi submit ke saya sebaiknya diketik tapi saya minta jangan ada yang sama atau yang lain kalian boleh sama tapi untuk hasil saya minta jangan saling pass oke ya teman-teman oke itu tugas itu tugas yang pertama lalu tugas yang lainnya sebentar ada sebentar sebentar nah ini ada lagi tugas yang lain ini sudah saya apa namanya sudah saya masukkan di sini di MyBest jadi kalian bisa cek sebentar ini ya jadi saya minta yang pertama itu kalian saya minta itu untuk apa namanya jelaskan jelaskan beberapa pernyataan visi dan misi dari tiga perusahaan yang bergerak di bidang retail atau consumer goods retail atau consumer goods contohnya misalnya kalian sudah tahu semuanya retail atau consumer goods apa misalnya seperti Unilever gitu kan atau apa lagi atau misalnya apa namanya Indom itu dari mana dari Indofood ya Indofood terus kemudian juga dari Wingswood nah itu kan saya sudah kasih tiga tuh tiga klunya tuh gampang kan atau kalian kalau misalkan saya coba cari perusahaan retail yang lain misalnya seperti Alfamart monggo-monggo aja gak apa-apa gitu loh atau yang lain misalnya apa Transmark ya silahkan gitu kan lalu yang kedua dari perusahaan telekomunikasi kalian tahu kan telekomunikasi apa ya kalian pakenya apa sekarang misalnya pakenya Indosat atau pakenya telekomsel itu kalian coba cari tahu aja apa sih menjadi visi dan misi dari Indosat atau telekomsel gitu kan gitu nah kemudian ada lagi yang ketiga ini yang menarik nih ini mungkin hal yang baru buat kalian BUMN industri strategis tahu kan BUMN BUMN itu badan usaha milik negara tapi badan usaha milik negara ia masuk ke dalam kategori industri strategis contohnya apa ada yang tahu gak anyone guys hello industri strategis ayo kalian tahu gak misalnya pada saat kemarin Pak Prabowo itu ke Korea Selatan untuk apa menghadiri peluncuran apa peluncuran pesawat tempurnya Korea Selatan yang kodenya itu KF-I-X disitu kan di bodi pesawat ada bendera Korea Selatan dan juga bendera Merah Kuti kalian pasti berpikir dong kalau misalkan kalau begitu kalau misalkan kita jadi kalau kita jadi menjadi kerjasama kira-kira nanti yang akan apa namanya bukan yang mendesain tapi yang yang melakukan assembling pesawatnya yang yang merakit pesawatnya di Indonesia siapa kan gak mungkin dirakit di Korea pasti nanti dirakit di Indonesia kira-kira ada yang tahu yang merakit pesawatnya ini siapa atau mungkin N219 itu siapa sih yang buat ada yang tahu gak hello maksudnya gak ada yang tahu guys anyone Rizky Rathih Cynthia anyone oke itu masuk kepada industri strategis PT DI PT Dirigantara Indonesia jadi menjadi sebagai pusat penggulan industri Dirigantara kemudian juga misalkan kalau kalian pernah dengar namanya rantis kendaraan taktis komodo yang dipakai di yang mana kalau kalian pasukan PBB itu juga merupakan masuk kepada itu didesain oleh PT Pindad sebagai industri apa pusat pusat unggulan industri senjata atau industri pertahanan walaupun sebenarnya PT PT DI juga merakit pesawat tempur nantinya sebagai bagian dari industri pertahanan kemudian juga merakit CN295 gitu kan untuk keperluan maritim keperluan patroli maritim kemudian juga ada lagi PT PAL tau kan PT PAL yang di Surabaya kalau kalian pernah ke Surabaya mungkin kalian mungkin walaupun kalian gak ngeliat langsung tapi palingnya kalian tahu dimana lokasinya PT PAL itu dia sebagai pusat unggulan industri maritim yang membuat kapal selam yang berkesama dengan Korea transfer teknologi dari Korea Selatan ke Indonesia itu disana kapal selam kita itu yang baru itu dibuat di PT PAL gitu ya oke kemudian ada lagi misalnya apa PT Pindad 8 pak 8 yang membuat roket pak 8 itu sebagai lembaga lembaga antariksa ya tapi lebih tepat itu lebih kepada dia kerjasama dengan 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 Pindad ya sebagai industri senjata ya coba nanti kamu cari tahu kamu cari cari tahu kamu coba cek nanti kamu jelaskan aja di tugasnya tapi kemudian juga ada lagi yang lain itu yang di apa namanya di ujung di ujung Pulau Jawa kalian tahu nggak PT Krakatau Stil nah 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 krakatau saya itu walaupun ada ada juga ada ada apa namanya ada ada rumor yang mengatakan bahwa udah mau bangkrut tapi sayang banget ini sebagai industri strategis gitu loh kemudian ada juga misalnya kan PT INKA itu sebagai pusat unggulan untuk industri kereta api gitu ya atau tadi yang lapan itu mungkin dia kerjasama dengan PT Dahana atau nggak PT Dahana sebagai pusat unggulan untuk industri amunisi gitu loh nanti kalian coba cari tahu aja di internet ada kemudian juga ada lagi beberapa yang lain jadi misalnya tadi seperti apa PT PT Inti itu sebagai pusat unggulan industri telekomunikasi gitu loh gitu oke nanti kalian coba cari tahu aja misalnya untuk visi dan misi ke paling gampang misalnya visi dan misi PTDI apa sih gitu visi dan misi PT PAL apa gitu kan kalian coba jelaskan situ atau mungkin kalian yang tertarik tadi dengan persenjataan misalnya PT Pindad itu visi misinya apa sih nanti kan bisa cek di website-nya gitu pasti mereka menjelaskan disitu kan gitu oke lanjut kepada penjelasan yang lainnya nah itu kan tadi jelaskan beberapa pernyataan visi dan misi dari tiga perusahaan nanti kalian jelaskan misalnya kan kalau yang bidang retail nama perusahaannya PT apa misalnya kan PT Transmart Indonesia atau misalnya PT Alphamart gitu loh atau mungkin apa yang lain lalu yang kedua tadi apa yang untuk telekomunikasi misalnya PT Telekom PT Telekom lalu yang ketiga tadi untuk yang BUM Industri tadi saya jelaskan misalnya PT Dergantara Indonesia dia tuh visi-visinya apa gitu lalu yang kedua jelaskan juga untuk struktur organisasinya misalnya kalau struktur organisasi tadi di PT apa di PT tadi yang PT Transmart seperti apa kalian coba gambarkan kalian jelaskan kemudian juga tadi untuk yang perusahaan yang terlalu komunikasi mungkin tadi di Telekom seperti apa kalau tadi kalian jelaskan Indonesia itu seperti apa struktur organisasinya lalu yang ketiga tadi kalau misalnya tadi yang kalian coba menjelaskan PT Dergantara Indonesia kalian coba jelaskan juga untuk struktur organisasi jadi perusahaannya sama misalnya tadi visi-visinya PTDI struktur organisasinya struktur organisasinya PTDI juga kalau tadi untuk yang perusahaan telekomunikasi visi-visinya PT Telekom berarti ya bicaranya untuk yang struktur organisasinya dan struktur organisasinya PT Telekom jadi biar gampang gitu loh gitu ya teman-teman ya oke ada yang ditanyakan mungkin untuk yang tugas oke untuk yang tugas kalau untuk yang disini nanti saya saya share di grup nanti setelah ini saya akan share di grup karena ini apa namanya cukup saya scan ini kapasitasnya cukup besar ya walaupun ini besar bentuk saya bikin dalam bentuk PDF dan gak gak muat di apa namanya di MyBase Learning karena kapasitasnya lebih dari 2MB oke itu aja dari saya ada yang bertanyakan mungkin dari teman-teman semuanya any questions guys parah Putri mungkin atau Yogi Rizky tidak ada pak tidak ada pak kalau gitu sudah pada absen sudah pak sudah pak saya coba cek dulu sebentar nanti kalau oke semuanya udah oke nanti kita bisa kita selesaikan aja kita selesai sampai disini oke oke masuk semuanya Yogi ada Alif Rizky Wahyu Wardah Hansa Ratih Permatasari Alia Putri Diva Intan Nur Para Alia Nur Rizky oke Sintia Nining Kurniasi oke semua hadir ya teman-teman ya oke kalau gitu dari saya sih itu aja sekian ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalau nanti masuk ke masa ditanyakan nanti bisa bisa japri ke saya atau mungkin nanti di grup juga boleh gitu ya nanti untuk mengenai tugas nanti silahkan di email ke saya nanti saya kasih emailnya alamat emailnya nanti di di grup WhatsApp ya teman-teman ya oke sampai ketemu lagi semuanya teman-teman terima kasih banyak kita ketemu lagi yang depan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih lagi di depan ya yuk see you ya